Hades 21 Apakah Orang Kaya Dalam Perumpamaan Di Neraka Terkutuk Atau Di Hades? Luk 16.19 Apakah Orang Kaya Dalam Perumpamaan Itu Berada Di Neraka Orang Terkutuk? Atau Dia Di Hades? Seol, Jalan Kematian. Ini adalah pertanyaan nyata yang muncul dan saya akan berkata, ketika Anda melihat semua Bapak Gereja, hingga Benediktus 16, para dokter gereja, semuanya mengatakan bahwa dia berada di neraka, orang-orang terkutuk. Mereka bersandar pada fakta bahwa pada satu titik Abraham menjawab orang kaya ini. Itu ditemukan dalam Lukas Pasal 16 dari Ayat 19. Dia menjawab, Jarak telah dibuat antara Anda dan kami, kami, yang ada di surga, pangkuan Abraham, sedemikian rupa sehingga Anda tidak dapat datang ke sini. Dan beberapa orang telah menafsirkan bahwa jarak ini untuk selamanya dan oleh karena itu orang kaya ini yang tampaknya bertobat, yang berdoa untuk biarlah saudara-saudara ini diperingatkan, bahwa mereka tidak datang ke tempat ini, penderitaan, yang memohon rahmat untuk diberikan kepadanya. Oleh karena itu tampaknya haus akan Tuhan. Orang ini tampaknya terkutuk untuk selamanya, didirikan di sana di atas. Sebuah teori dikembangkan pada abad pertengahan tentang apa di neraka. Manusia yang bertobat tetapi karena mereka tidak mengenal Kristus, atau yang tidak mengasihi Kristus pada saat kematian mereka. Dan oleh karena itu setelah kematian mereka, mati, mereka datang tanpa kasih karunia. Dapat dikutuk, sedikit seperti lotere, kapak yang jatuh. Pertobatanmu. Neraka keadilan Tuhan yang kekal ini berlaku. Sudah terlambat. Terlalu buruk bagi mereka. Pada kenyataannya, ketika kita melihat lebih dekat pada teks Alkitab, tidak dikatakan bahwa dia berada di neraka yang terkutuk. Dikatakan bahwa dia ada di Hades. Dengan kata lain bagian kematian, neraka. Untuk pertama kalinya pada tahun 2007, dalam sebuah ensiklik yang memuat otoritas magisterial, spesial V. Di nomor 44-45, Paus Benediktus XVI membahas teks ini. Dan bertentangan dengan semua tradisi, ia mungkin mengatakan bahwa ini kaya baginya. Kalimat tersebut belum diucapkan. Dia tidak berada di neraka yang pasti. Mungkin itu adalah api penyucian yang berarti orang kaya ini dan terkutuk untuk menyucikan dirinya melalui penderitaan yang dia jalani. Bahwa dia tidak hidup di bumi untuk memperoleh hati yang siap untuk keselamatan. Yang akan dilamar kepadanya. Itu mengubah segalanya. Pada saat itu sikapnya yang penuh kepedulian terhadap saudara-saudaranya yang haus akan rahmat menjadi bisa dijelaskan. Dia tidak dapat dikutuk karena dia bertobat. Apa yang terjadi padanya? Seperti menyatukan kembali. Paus Benediktus XVI melanjutkan dengan spesial V. Di nomor 47. Dan mengatakan beberapa teolog mengatakan bahwa penampakan Kristus kepada mereka yang sedang dalam perjalanan kematian. Inilah yang menunjukkan kepada mereka kewarasan mereka sendiri. Yang membuat mereka kesal. Jauh di dalam hati mereka. Dan melihat dia. Melihat wajahnya. Air matanya. Detak jantungnya. Mereka menemukan keselamatan di sana. Mereka bisa diselamatkan. Paus tidak menjadikannya dogma iman. Ia mengusulkannya kepada gereja. Tetapi kemudian ia memajukan penelitian teologis secara luar biasa. Nampaknya teks terkenal Santo Petrus dalam surat pertama. Pasal 3. Ayat 19. Mengambil maknanya ketika dia berkata. Dialah. Yesus. Yang pergi bahkan untuk berhotbah kepada roh-roh yang berada di penjara. Di mereka yang pernah menolak untuk percaya ketika Tuhan bersabar dan bahwa pada hari ini membangun Bahtera. Di mana sejumlah kecil dari 8 orang diselamatkan melalui air. Air berarti pemurnian penderitaan. Jadi sebelum menyimpulkan. Ada sedikit keberatan yang harus diberikan. Seorang Paus. Dalam dogma yang husyuk dan sempurna. Paus Benedictus XII. Di abad pertengahan. Seorang Paus dari Afiknon mengatakan ini. Kita harus memegangnya sebagai kebenaran yang terungkap bahwa setelah kematian seseorang yang tidak memiliki rahmat. Dikutuk untuk selamanya. Segera. Tidak ada keselamatan baginya dan karenanya kita har.